Oke selamat malam semuanya Ya ini Ftok edisi 15 Juni 2023 Seperti biasa malam ini Kita akan berikan update market IISG dan saham-saham Yang sudah masuk di kolom komentar Di Ftok edisi terakhir edisi 13 Juni 2023 Karena Untuk edisi 14 Juni gak ada Sebenernya hanya 13 Juni Namun di upload Bisa di upload di tanggal 14 Juni Dikarenakan saat kami live Terjadi pemadaman listrik Dan saya gak mau ngulang lagi ya Yang kami publish terakhir adalah Edisi 13 Juni bukan edisi 14 Juni ya Dan itu pembahasan terkait PTBA Dan masih relevan saya rasa Sampai dengan hari ini pun masih relevan Oke kita langsung Mulai dari pembahasan pertama Seperti biasa IISG terlebih dahulu Sementara ini IISG masih Relatif bergerak Di area target terdekatnya Di stokol edisi minggu ini Yang mungkin bapak ibu sudah baca dan tidak perlu kami ulang Yaitu di 6.700an Dan target berikutnya ada di 6.800 ya Silahkan dibaca di stokol dan sementara ini masih belum perlu di update Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama Pak Yif tolong bahas trading plan DMMX Apakah bisa buy on weakness Oke kita coba lihat DMMX Untuk DMMX saat ini dia rejection dari 560 Dan 560 ini adalah target swing terdekatnya Dan saya lihat ini Momentum swingnya itu sebenarnya Relatif sudah berjalan gitu ya Dan orang sudah mulai melakukan penjualan di M60 Karena M60 biasanya memang untuk Saham yang downtrend seperti DMMX ini Kan harganya sebelumnya dibawa M60 Jadi target swingnya paling tidak adalah di M60 gitu ya Nah ini M60 sudah terbukti ya Sebagai target profit dan Mulai muncul tekanan jualan saat ini Bagaimana untuk trading lagi Justru untuk trading lagi di saham DMMX ini Strateginya adalah kita tunggu Dia apakah bisa melewati M60 ini atau tidak Ya Jadi kalau misalkan besok ternyata Melanjutkan penurunan berarti ya Sudah berarti swingnya sudah berakhir Dan lanjut swing turun kan gitu Swing turunnya ini ya Nanti bisa ke 565 ini Maka dari itu sementara ini ya Mungkin wait and see dulu Tunggu breakout di atas 750 itu Mungkin akan lebih baik Dan nanti risknya juga minimal Karena Anda bisa proteksi di bawah M60 kan Bukan disini ya Gitu Oke Tolong bahas teknikal HMSP untuk swing Apakah secara risk reward menarik Apakah berpeluang menutup gap di 1100-an Terima kasih Oke kita lihat coba HMSP Sementara ini HMSP masih belum menarik Kenapa begitu? Karena dia masih konsolidasi ya Jadi untuk saat ini Misalkan Anda mau swing trade di saham Seperti HMSP ini Kondisi teknikalnya seperti ini Anda perlu menunggu terlebih dahulu Kenapa begitu? Ya karena dia pergerakannya disini-sini aja Gitu ya Ini cuma 2% geresisnya Kemudian dia lalu turun juga mungkin Sama kita 2% juga Sehingga lebih baik tunggu breakout di atas 1030 ke atas Itu akan mengkonfirmasi ya Saham ini swing lanjut ke 1125 Atau di 1205 Jadi konfirmasi lanjut Atau menutup gap di atas itu adalah Ditandai dengan breakoutnya resist konsolidasi Seperti itu Minta dibahas teknikal SS Serta fundamentanya Kalau mau beli tunggu di harga berapa Dulu sudah pernah kita bahas ya Sudah berkali-kali Silahkan Anda cari di telegram kami Di F-Advisor Cari SS Pembahasan fundamentalnya Bahwa saham ini Fundamentalnya Bisa dikatakan Tidak terlalu menarik Meskipun dia membaik Bottom line masih Kurang terlalu bagus Pertumbuhannya juga Kurang bagus Hanya tipis-tipis aja Kemudian Secara profitabilitas Ini bukan masalah naik dan turun ya Fundamental ini ya Relatif di bawah 10% Jadi saya rasa Dengan pertumbuhan yang kurang bagus Kemudian Kita lihat dari Dividendnya juga Cuma 1% Ya Jadi kita bisa mungkin Bisa katakan Saham ini mungkin lebih cocok Untuk trading Dengan pergerakannya agresif ini Seperti itu Oke Teknikalnya seperti apa Teknikalnya sudah naik ya Target kita Yang pertama Di 5.60 Sudah tercapai Berarti target berikutnya Sekarang 7.45 Dan sekarang ini masih Menuju ke sana Meskipun Beberapa kali Dia Masih belum ya Masih menguji level 700 Jadi kalau Secara Teknikal Potensinya masih ke 750 Sementara ini Tapi ini untuk swing ya Kalau menurut saya Tidak Tidak terlalu menarik Untuk invest Di saham SS Tolong bahas AKRA Mau masuk Apakah salah satu saham Yang bagus untuk invest Jangka panjang Terus dijawab Di bawahnya ini Bagus Itu saya Area support Di 900 Akra Kita akan komentar Yang komentar di atas ya Akra Apakah bagus Untuk invest Atau tidak Kita coba lihat Fundamentalnya terlebih dahulu Karena Yang namanya invest Pertama yang dilihat Adalah fundamental Nah kalau dilihat Dari fundamentalnya Hampir sama Dengan emiten-emitenergy Yang lain Pertumbuhannya Signifikan Di 2 tahun terakhir ini Dari atas Sampai bawah Namun Masalahnya kan Sektor energi Sekarang ini Sedang fase koreksi Jadi mungkin Kenaikannya Sudah terjadi Dan Untuk sampai dengan Kuartas 1 Setidaknya Kinerjanya masih tumbuh Cukup bagus Dan Secara Teknikal Harga sahamnya Juga belum turun Belum jatuh Kalau dikatakan Masih di dalam Trend naik Nah kalau disini Kita lihat dari Trend lainnya Memang dia Kemungkinan Akan cenderung Kekonsolidasi Karena dia sudah naik Jadi kenaikan Yang terjadi 2021 Sampai dengan 2022 itu Menurut saya Sudah terefleksi Di harga sahamnya Dengan baik Jadi untuk momentum Beli Untuk jangka panjang Menurut saya Ini sudah terlambat Sudah ketinggian Seperti itu Oke Tolong bahas Best untuk Trading TP dan proteksinya Oke kita lihat Best Kasih pajar Untuk saat ini Sudah di area TP1 dan TP2 TP2 nya di 185 Jadi Untuk beli Menurut saya Ini sudah agak tinggi Kalau misalkan Proteksinya saat ini Bisa di 166 Seperti itu Tolong bahas Wifi Untuk trend following Ada posisi Di 248 Setelah break Pola cup and handle Kira-kira Targetnya Keberapa Oke kita lihat Wifi Punya model Di harga 248 Target berikutnya Jadi Ini yang perlu Kita luruskan juga ya Trend following itu Tidak punya target Ya Trend following yang benar Kenapa Anda cari ya Definisi trend following itu Adalah Trading Strategi trading Mengikuti trend Jadi ya Dia akan hanya jual Ketika trend itu berakhir Di berapa Ya gak tahu Gitu kan Nah yang ada targetnya itu Menurut saya swing Ya Target swing Target Jangka pendek Yang mungkin Ya di dalam trend naik Kan ada Ada swing naik Dan swing turunnya Itu masalahnya ya Jadi Ini perlu saya luruskan nih Disini ya Masih banyak di luar sana juga Trend following Targetnya segini Segini Padahal trend following itu Sebenarnya adalah Strategi trading Mengikuti trend Trend itu Sampai dengan berakhir Makanya Ya Kemungkinan besar ya Strategi ini ya Membutuhkan kesabaran Karena trend itu kan Biasanya Ya panjang Lama Berbulan-bulan Ya Tapi belum tentu juga Lebih menguntungan Daripada swing trade Karena swing trade kan Bisa memanfaatkan swing naik Kemudian dia turun beli lagi Naik lagi Nah itu ya Ini perlu kita luruskan Karena di luar sana ini Masih banyak yang belum paham Bahkan yang Youtube-youtube terkenal pun Masih belum memahami ini Ini perlu kita edukasi ya Silahkan Dibaca di literasi luar Ya Sekarang ini sudah banyak Anda baca-baca Trend following itu apa Ya Jadi namanya Trend following Strategi trading Mengikuti trend Sehingga Targetnya ya gak ada Targetnya adalah Sampai dengan trend tersebut Patah Seperti itu Nah kita akan coba Menggunakan Pendekatan swing Nah target swingnya berapa Ini sudah kita bahas sebelumnya ya Di 326 Itu mengacu pada 0,3 Diri wave besarnya Ya Kemudian kalau kita lihat Target extensi Menurut Fibo Itu terdekat di 292 Kemudian di level 2 Itu 314 Dan 350 Dan menurut saya Kalau ini mau trend following ya Bisa menggunakan M60 ini ya Sampai dengan dia Turun di M60 Nanti Tentunya ya Itu adalah Awal dari Patahnya trend Sampai dengan terbentuknya Sebuah lower high Seperti itu Ya ini ya Perlu dipahami Karena ini basic sekali Ya Nanti kalau Kita Misalkan Tanya ke orang yang paham Nanti Harus diluruskan Seperti itu Ya Jangan sampai Pemahaman Seperti ini Nanti akan Membuat Salah persepsi Dan nantinya Salah pengambilan Keputusan Ya Ini Fijafatal Sebagai advisor Tugas kami Seperti ini ya Bahkan di Konsultasi masih banyak Yang kita temui Seperti ini ya Pak ini mau trend following gitu Sorry Pak ini mau swing trade Ini sudah uptrend atau downtrend Padahal swing trade kan Tidak hanya di uptrend saja Di downtrend pun bisa Seperti itu Misalkan Jadi belum bisa Melihat membedakan Antara trend following Dan Swing trade Dan bahkan Belum bisa membedakan Trading dan investasi Itu yang sangat fatal Nanti ya Kalau trend following Dengan swing Beda ya Itu gak bagus Tapi kalau bisa Trading dan investasi Itu juga bisa dibedakan Ya Nah penjelasan tentang BCTM ini Membantu banget Buat saya Terima kasih Sama-sama Tujuannya invest Minimal 5 tahun Buat persiapan Sekolah anak Nanti Makasih Banyak Sehat selalu Oke terima kasih juga Jadi ya Untuk anak sekolah ini Jangan sampai ya Salah investasi ya Sangat Saya tidak sarankan Kalau anda 100% Di saham Anda harus lihat Investasi Yang liquid juga Tetapi yang Risknya lebih moderat ya Karena nanti Takutnya Misalkan ya Amit-amit Market crash Pas anda butuh Buat sekolah Anak anda Nah Ya Anda mau ngambil duitnya Duitnya turun nilainya Atau portofoli anda Turun nilainya Nah Gitu ya Jadi Ya kalau misalkan Harus ditung-hitung Dan harus ada Proporsionalnya Jadi jangan sampai Ini buat anak sekolah Kalau anda mungkin Untuk plannya 10 tahun 30 tahun Buat Ya ini Uang-uang yang nganggur lah Buat diputar Untuk ditumbuhkan Di market Nah itu mungkin Oke di saham ya Tapi kalau Ya yang Tingkat Urgensinya Tinggi Dan jangka pendek Hitungannya Itu mesti jangka panjang 5 tahun 5 tahunan Tapi Karena market itu Dinamis Jangan sampai 5 tahun ke depan Pas anda setelah Beli 5 tahun kemudian Harga sahamnya Nanti ternyata Tidak perform Pas perform Anda tidak butuhkan Uangnya Nah Alhasil Profitnya Ya Menguap Gitu ya Nah ini ya Pentingnya advisor Di sini ya Jadi Kapan harus keluar Kapan harus masuk Itu juga Perlu dipertimbangkan Juga ya Jadi semoga nanti ya Bisa disiapkan Dianalisis dulu Momentum-momentumnya Yang jelas Advise saya Kalau anda mau masuk Untuk mencari capital gain Di saat-saat Seperti sekarang ini Menurut saya Secara umum Secara general Kurang-kurang bagus Tunggulah market crash Pasti akan ada crashnya Meskipun ya Crash itu bisa besar Dan kecil ya Tetapi ya Itu adalah Salah satu Kesempatan Untuk mencari capital gain Yang relatif Mudah Relatif Memakan waktu Yang tidak terlalu lama Karena market itu kan Recover Biasanya Tidak lebih dari Satu tahun ya Seperti tahun 2020 Kemarin juga Di bulan November 2020 Sudah mulai Bagus lagi marketnya Gitu ya Oke Seperti itu Tolong dibahas Potensi TKIM Untuk trading Karena masih Nyangkut di harga 6.300 Apakah ada peluang Rebound Jika iya Kira-kira Sampai berapa Kenapa kok Bisa Nyangkut Gitu ya Apakah Anda tidak Memasang stop loss Atau gimana Ini harganya 6.300 ya Masih nyangkut Nah sekarang ini 6.300 Nah ini target Pullbacknya Sudah tercapai ya 6.400 Jadi kemungkinan Ini juga masih Sementara ini Masih downtrend juga Ini Downtrend minornya Saat ini Saat ini sedang Di uji Kemudian Untuk trend Besarnya Ini trend Besarnya ya Jadi trendnya Ini sebenarnya Memang Cukup panjang ya Kalau kita Bicara Trend dari TKIM ini Sekarang ini Masuk siklus downtrend Mengarah ke bawah sini 3.900 Jadi kalau Anda Mau Sell on strength Itu bisa Di angka 6.400 Sampai dengan Gap di 6.600 Harusnya masih bisa Profit ya Belum nyangkut ini Belum dikatakan Kalau Nyangkut itu Sebenarnya Definisi nyangkut Itu adalah Kita Saat ini Menahan Sebuah saham Yang melebihi Batas stop loss Yang Anda Sudah siapkan Sebelumnya Misalkan TKIM Anda beli Di 6.300 Kemudian Anda Harusnya stop loss Di 6.100 Nah sahamnya Sekarang di 5.000 Nah itu Namanya Nyangkut Tapi kalau Misalkan Anda beli Di 6.300 Sahamnya Sekarang ini Misalkan Turun ya Di 6.200 Stop loss Anda di 6.100 Itu belum Nyangkut Belum Itu masih Floating Masih floating Yang sesuai Dengan ekspetasi Anda Jangan sampai Salah ini ya Karena kemarin Seperti Case di CFIN CFIN Di PTR Itu orang Ada yang buang Karena Kapalannya Tidak naik Padahal belum Waktunya stop loss Juga Nah Hilang barangnya Gitu ya Ini penting ya Buat konsultasi dulu Sebelum mengambil keputusan Sebelum menyesal Kemudian Oke Begitu ya Lanjut Salam set pak Bagaimana pandangan Mengenai ADMF Berhubung Teman-temannya Seperti Bevin Cvin Womf Sudah perform Semua Apakah Selanjutnya ADMF Gantian perform Bagaimana dengan TA nya Perform itu naik Maksudnya ya Ini sudah naik kok Ini sudah naik Ya ada yang Terlambat mungkin Ini naik loh Ini uptrend jelas Anda lihat ya Bahkan dia naiknya Lebih dulu Sejak 2022 Akhir nih Sudah uptrend Sudah perform Sudah mulai perform Sejak Oktober 2022 Kuartal 3 Akhir Sorry Kuartal 4 Awal Sampai dengan saat ini Ini masih proses Kemarin dia Sekarang ini Konsolidasi minor Di bulan Mei Kemarin Sampai dengan saat ini Dia mulai Bergerak naik lagi Mungkin akan lanjut Ke 10.6.25 Ini salah satu Lidernya malahan Yang naik duluan Seperti Womf ini Atau Cevin ini Ini baru mulai Kuartal 1 Ini mulai naiknya Lihat Cevin ya Cevin Ya hampir sama ya Masuk di Pertengahan tahun kemarin ya Namun ini memang Saham ini Sempat konsolidasi dulu Di bulan Mei kemarin Ya Nah ini kenapa Kita masuk Di Cevin Tidak hanya di Private Trading Room Tapi kita juga Masuk di Peer Ya Di Peer Kemarin kita sudah Masuk Sebelum PTR Ya Jadi kalau misalkan kita lihat Peer Gitu ya Sekarang ini Saham-saham yang baru-baru Alhamdulillah Sudah Ya Sudah menghasilkan Sudah terlihat hasilnya Sudah sangat baik Seperti Cevin ini salah satunya Jadi kita Sebenarnya Sudah mengupgrade Sistem itu Sejak kuartal 1 2023 Makanya Rekomendasi-rekomendasi Kita yang terbaru itu Waktu investasinya Itu relatif Lebih singkat Karena pendekatan teknikal Lebih kuat Ya Seperti Cevin ini Kita beli di Kemaren Di bulan Mei Jadi buat member Yang ikut Bulan Mei kemarin Ya Itu harusnya Sekarang ini Sudah berbahagia ya Melihat Cevin Yang sekarang Sudah di atas 500 Dan gak cuma Cevin ya DRMA Ini Sudah hampir 100% Naiknya Padahal baru Masuk di Bulan 3 Ya Kita baru Rekomendasikan Kemarin Bulan Maret Nah Jadi Kalau kita Lihat dari Cevin sendiri Memang Sebenarnya Dia sudah Naik Dari tahun Kemarin Cuma Memang Akselerasinya Akan terjadi Di tahun Ini Sesuai Dengan fundamental Yang kita baca Memang Secara Sektor Non Bank Di sektor Finansial Itu Mulai Akan bergerak Naik Itu Sampai Dengan Dimulai Dari Kuartal 2 Tahun Ini Sampai Dengan Kira-kira Akhir Tahun Besok Mungkin Klimax Akan Terjadi Di Akhir Tahun Ini Salah Satu DRMA Ini Juga Masuk Di 795 Hari Ini Sudah Di Jadi Terlalu Tinggi Untuk Beli Sekarang Ini Di 1300 Sudah Naik Wah Sudah Banyak Jadi Kalau Kita Ditanya Ini Boleh Beli Lagi Enggak Enggak Boleh Karena Sudah Tinggi Kita Beli Di 700 Sekarang Ini 80% Naiknya Padahal Kita Beli Di Maret Akhir Belum Ada Setengah Tahun Ini Dinamakan Investasi Jangka Pendek Tapi Enggak Ini Tetep Plen Jangka Panjang Tapi Kalau Sudah Hitarjet Seperti Cevin Ini 540 Mungkin Besok Ada Take Profit Di Peer Dan Kita Sudah Menyiapkan Dalam Bulan Ini 5 Saham Yang Akan Kita Hold Beberapa Bulan Kedepan Untuk Peer Dan Peers Kebetulan Cevin Peer Only Karena Non Syariah Kalau Di RMA Peer Dan Peers Nah Kembali Ke Tadi ADMF ADMF Ini Kan Baru Konsolidasi Kemarin Setelah Naik rally Cukup Panjang Dari 8.000 Dan Ke 10.000 Ini Level Sikologi 10.000 Jadi Mungkin Ini Adalah Istirahat Dulu Untuk Lanjut Naik Lebih Jauh Namun Sayangnya Ini Seperti Saham Ini Kemungkinan Kecil Untuk Kita Rekomendasikan Karena Tidak Terlalu Liquid Jadi ADMF Sendiri Itu Mungkin Secara Harga Sahamnya Perlu Stock Split Dulu Kalau Menurut Saya Untuk Agar Lebih Menarik Ditradingkan Pertama Karena Dia Tidak Terlalu Liquid Bayangkan Cuma Ada 40 100 Perpapan Itu Kalau Kita Instruksikan Buy Yang Ikutin Memori Kami Itu Bisa Ara Orang Rebutan Buat Beli Jadi Maka Dari Itu Ya Mohon Maaf ADMF Ini Tidak Kita Ambil Kita Mengambil Cepin Kemarin Jadi Ini Pertanyaannya Adalah Apakah Ini Akan Mulai Menyusul Naik Dia Sudah Menaik Duluan Namun Ini Masih Akan Berlanjut Seperti Itu Oke Sudah Saya Jawab Semua Pertanyaan Dari Bapak Ibu Silahkan Isi Kembali Di kolom Komentar Saham Apa Yang Menarik Untuk Dibahas Di Yif Talk Selanjutnya Dan Dukung Kami Dengan Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Boleh Di Share Ketem Bapak Ibu Yang Trading Dan Invest Saham Dia Jangan Nonton Yif Talk Setiap Malam Bagi Anda Yang Berkonsultasi Dengan Kami Silahkan Apabila Anda Trader Join Private Trading Room Kalau Anda In Invest Bersama Kami Bisa Join Peer Atau Peer Sariah Bagi Anda Yang Invest Fokus Di Saham Saham Sariah Itu Saja Untuk Yif Talk Malam Selamat Malam Selamat Beristirahat